Update terbaru berita bola, Pochettino sang pelatih menegaskan era baru Chelsea siap bersaing berebut gelar. Kapten baru hingga kiperutama telah diputuskan berikut ulasannya. Chelsea digabarkan tengah menjalin kontak dengan Ayak Amsterdam untuk menggait Mohamed Kudus. Dalam laporan David Ornstein, tim masal London Barat itu telah menghubungi pihak Ayak Amsterdam dan hampir mencapai kesepakatan pribadi dengan Mohamed Kudus. Penyerang berusia 22 tahun itu sedang memberitahu klubnya bahwa dirinya ingin hengkang seiring adanya pendegatan dari Chelsea. Namun sebelum hijrah, Chelsea harus memenuhi permintaan Ayak yang meminta harga minimal 50 juta euro untuk tak memain. Sebagai bagian dari kesepakatan, Chelsea menyodorkan dua pemain yang tak masuk dalam proyek Pochettino, yakni Hakim Ziyech dan Calum Hudson Oldoy. Kebetulan Ayak Amsterdam sendiri juga terbuka untuk berionih dengan mantan pemainnya itu. Sehingga potensi tugar tambah pemain pun bisa saja terjadi dalam transfer Mohamed Kudus. Mau Reggio Pochettino menegaskan, Chelsea tak akan melepas Levy Colwell. Chelsea bersiap mengorbitkan Colwell yang menurut Pochettino calon back terbaik di Liga Inggris. Kemudian Chelsea atas Braxton langsung memunculkan wacana baru yang dimana Pochettino tak akan melepas Colwell ke klub manapun. Ia bertekad mempertahankan sang pemain. Pria asal Argentina ini yakin Levy Colwell akan menjadi salah satu back terbaik di Liga Inggris karena memiliki potensi yang begitu besar. Saya senang dengan dia, penampilannya bagus. Lebih baik dari yang saya harapkan karena ini adalah salah satu pertandingan pertamanya. Saya pikir dia bisa menjadi salah satu back tengah terhebat di Inggris. Sudah jelas situasinya dan tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Dia adalah pemain kami dan kami senang dengan dia dan dia akan menjadi bagian dari tim kami. Ujar Pochettino dikutip dari Metro. Hujan gol terjadi saat Manchester City menghadapi Yoko Maek Marinos. Bermain di Japan National Stadium Tokyo Minggu 23 Juli 2023. Pertandingan tersebut diwarnai 8 gol. The Citizen menang 5-3. Gol-gol Manchester City dicetak oleh Johnstone, Alvarez, Rodri, dan Breast Erling Haaland. Sementara 3 gol Yoko Maek Marinos dicetak oleh Anderson Lopez, Ken Matsubara, dan Keta Inoue. Melihat performa api Haaland di lapangan, Guardiola yakin sang mesin gol itu akan kembali jadi andalan di lini serang timnya musim ini. Dibandingkan dengan musim lalu, Erling Haaland lebih bugar. Dia jauh lebih baik daripada musim lalu ketika dia tiba. Dia tidak mengalami cedera serius. Penting untuk mengambil ritme dan prinsip yang kami gunakan setiap saat. Ujar Guardiola dilaksin dari laman resmi klub. Pelatih Chelsea mau Reggio Pochettino buka suara terkait sosok kapten baru yang bakal menggantikan Cesare Spicueta yang sudah pindah ke Teletukomadrid awal Juli lalu. Kabarnya, nama Aram Sterling disebut-sebut bakal ditunjuk menjadi kapten Chelsea musim depan. Saya pikir dia adalah pemain penting bagi kami. Dia ada dalam rencana kami. Dia dapat memberikan banyak hal yang berbeda kepada tim. Kami yakin kami bisa mendapatkan yang terbaik darinya untuk membantu tim mencapai apa yang kami inginkan, kata Pochettino dilaksin dari Metro. Chelsea juga digabarkan sangat membutuhkan penjaga gawang baru. Saat ini Chelsea tengah mengicar Diogo Costa ke perandalan Porto. Menurut outlet Portugis Record, penjaga gawang berusia 23 tahun itu masuk dalam daftar kandidat The Blues untuk menggantikan Edward Mendy. Laporan tersebut menyatakan bahwa Porto dapat menuntut sekitar 75 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Costa. Mahal tersebut akan menjadikannya penjaga gawang termahal kedua sepanjang masa di belakang Kepa Ariza Balaga. Golbrecht Sterling Haaland yang tercipta lewat asis dari Joao Cancelo menjadi sorotan. Pemain yang baru saja kembali dari Bayern München mendapat kesempatan mengikuti tru promosi Manchester City. Manager Pep Guardiola mengakui situasi sang pemain masih dinamis, nasibnya serupa dengan Keilo Walker yang juga dispekulasikan. Dia ada di sini sekarang, Joao sudah sangat berarti penting buat kami sebelum-sebelumnya. Dia sudah kembali dan menjadi bagian dari tim ini, kita akan lihat apa yang akan terjadi nanti, kata Pep Guardiola dikutip Manchester Evening. Manager Pep Guardiola juga memuji penampilan debut pemain anjarnya, Mateo Kovacic. Didatangkan dari Chelsea, Mateo Kovacic bermain luar biasa saat diturunkan sebagai starter. Sangat bagus, dia adalah pemain yang luar biasa, kami tahu itu. Ini baru pertandingan pertama, dia harus mengenal gaya permainan tim dan apa yang kami mau. Namun sungguh, dia bermain sangat bagus, kata Pep Guardiola di Lassie dan situs resmi klub. Pemain akademi Manchester City, Oscar Bob juga mempertontonkan performa yang sangat oke di laga debutnya. Pep Guardiola pun yakin, gelandang serang 20 tahun itu akan menjadi the next field foden saat naik level ke tim utama. Oscar membuat musim yang luar biasa untuk tim kedua Manchester City. Dia bermain luar biasa, dia memainkan 3 atau 4 posisi dengan baik. Kami sangat mengandalkan dia. Phil Foden yang pertama, Paul Palmer, Rico Lewis, James Mikate dan sekarang Oscar memiliki perspektif yang bagus, ucap Pep Guardiola di Lassie dari situs resmi klub. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini.